Oke, sekarang masuk ke contoh-contoh kasus Pertama, influenza Contoh kasusnya seperti ini Jadi dia nginfeksi di sel respiratori Nempel Terus akhirnya Karena terinfeksi, akhirnya selnya rusak Keusakan sel ini Memicu respon imun Datanglah sistem imun kita Kemudian Tapi gimana pun caranya Kalau sistem imun kita datang Karena epitalnya banyak rusak Maka epital Epital kan bagian dari defense kita ya Kayak tembok kita gitu Nah, epitalnya aja rusak Yaudah Maka defense kita di tempat infeksinya jelek Datanglah bakteri Bakteri yang Harusnya kalau epital kita Intek, dia gak bisa infeksi Nah, dia bisa infeksi sekunder Kayak gitu Nah, kalau yang pertama Yaudah Kalau yang bagian pertama Belum ada bakterinya Tentu Kayak apa itu Sekresinya Dahaknya segala macam Pasti pening Tapi ketika selanjutnya ada infeksi bakteri Yang akan muncul respon Netrofil dan lain-lain kawan Maka Jadi Sekresi cairannya Jadi purulen Karena ada bakteri yang mati Ada netrofil Kayak gitu Nah, akhirnya Nah, akhirnya Kita bisa selamat Yaudah Akhirnya epitalnya kembali lagi Regenerasi Kembali Nah, kemudian sekarang dengi Nah, ini yang kemarin agak bingung Gimana sih maksudnya Antibody enhancing itu Jadi gini Ada dengi tipe 1, tipe 2 Denggi tipe 1 Pertama dia menginfeksi monosid Kemudian Memicu respon imun Kita punya antibody Yang Tipe 1 Yang Neutralizing Terhadap Tipe 1 Tapi Kadang Yang datang ke kita Yang selanjutnya Malah dengi yang tipe 2 Dan antibody Pada Denggi tipe 1 Dia bisa berikatan Sama dengi tipe 2 Tapi dia bukan Neutralizing antibody Nah Karena dia gak Neutralizing antibody Satu Dia gak bantu Ngeclearkan ini virus Kedua Nah Karena dengi ini Dia menginfeksi monosid Monosid kan sel imun ya Ingat gak Kalau Kalau Antibody bisa berperang Sebagai Opsonin Atau Memicu fagocytosis Nah Yang antibody Terhadap dengi Tipe 1 ini Dia gak bunuh Yang Tipe 2 Dan tipe 2 Yang ketempelan Oleh antibody ini Malah lebih mudah Untuk dimakan Sama monosid Malah seneng sih Virusnya Lebih cepat Masuk ke monosid Infeksi lah Monosidnya Karena monosidnya Terinfeksi Akhirnya Yaudah Sama Selain itu Selain itu juga Ketika monosidnya Nempel Sama antibody Yang berkata Sama suatu antigen Dia Langsung Buat Banyak banget Sitokin Sebagai sinyal Oh ini ada benda asing nih Disini Nah Tapi ternyata Malah Banyaknya sitokin ini Bukannya Bantu ngeclearingin virusnya Malah bikin shock Kayak gitu Saitokin storm Kayak gitu Ya gara-gara Dia nempel sama antibody Terus malah Transkipasi Kayak gitu Nah Selanjutnya Ada beberapa Intro viruses Walaupun Apa itu Namanya intro virus Dia Banyak yang Tidak langsung Ke Di eye track Kadang Kadang Masuk Masuk lewat atas Replikasinya Di Di atas dulu Di tonsil Atau di rovaring Viremia Dulu Nah Baru setelah Viremia Akhir-akhirnya Shadingnya Bahkan setelah lewat Segen dari Viremia Kata ya Setelah Segen dari Viremia Ke organ lain Dulu Baru terakhir Sampai ke Di eye track Terus Shading dari situ Itulah Kenapa mereka Dilakukan intro virus Karena Bukan Karena Replikasi mereka Utamanya Langsung Di 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 Tapi Karena yang Pasti Shadingnya Lewat Di 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 Jadi Banyak Kayak Gini Nah Terus ini Missile Nah Missile Ini dia penyakit Yang airborne Sangat Infeksius Nah Jadi Pertama-tama Dia Sampai dia menginfeksi yang sistem respirasi dulu kemudian habis itu viremia lewat limpoin tisu segala macam terus akhirnya dia mulai masuk ke organ-organ karena itu nanti viremia lewat darah sampai kemana-mana pada akhirnya virus ini akan sampai ke mukosa mulut akhirnya timbulah komplik spot ketika dia sampai di kulit dia bikin huang kemudian karena dia viremia dia tentu bikin demam karena ada benda asing dan banyak inflamasi dimana-mana nah selain itu dia itu kenapa bisa berbahaya berarti kalau huang aja kan gak apa-apa nah measles ini komplikasinya macam-macam dia bisa salah satunya kan awalnya masuk ke respirasi ya setelah viremia sampai lagi di respirasi lagi ini bisa memicu respon imun segala macam yang merusak di respirasi kayak gitu kenapa misles itu bahaya nah kalau udah pada puncaknya jumlah virusnya gejalanya udah keluar disinilah orang ini jadi infeksius dia bisa setting nah tentu pada akhirnya respon imun kita akan melawan dan akhirnya tempat-tempat antibody kalau kitanya gak mati nah itulah kenapa penting untuk seseorang divaksin dalam misles karena peluang seseorang selamat dari misles jauh lebih tinggi ketika respon imunnya lebih cepat kayak gitu maksudnya selanjutnya mams atau gondongan kalau bahasa indonesianya ya dia masuk juga lewat respirasi respirasi nyebar dulu paramere viremia kayak tadi banyak banget lah ini yang dia replikasi di satu titik dulu viremia pertama sampai ke organ lain viremia nanti berbanyak lagi viremia kedua seperti itu habis itu yaudah setelah viremia dari viremia pertama aja udah bisa ke salivary gland bisa juga ke gonad seperti itu viremia kedua sama juga sampai ke sana juga tapi bisa komplikasi ke kidney kayak gitu tapi wujudnya viremia lagi viremia lagi nah kalau polio polio transmisi melalui fekal oral artinya kita meminum atau memakan sesuatu yang terkontaminasi oleh virusnya ingat dia kan hidrovirus hidrovirus itu banyak banget dari hidrovirus itu transmisinya fekal oral setelah ketelen dia pertama nempel di tempat yang dilewatin yaitu tonsil nah di tonsil dia lebih banyak diri tonsil ini kan bagian dari sistem lifatik juga nah sebagian akan didekat nodus lain yang terkoneksi sama tonsil tapi sebagian masuk ke darah ya seperti tadi saya bilang kalau sistem lifatik menyambung sama terah ujung-ujungnya nah tapi ini ujung-ujungnya yang bikin bahaya jalurnya lewat manapun dia akan masuk ke otak dan ke sum-sum tulang belakang intinya menginfeksi sistem saraf ketika sistem saraf ini terinfeksi sistem saraf ini diserang kalau sistem imun kita apa yang terjadi rusak sama tentu pembelahan virusnya ini sendiri mengganggu fungsi sarafnya bisa bunuh sel sarafnya akhirnya apa orang yang kena polio lumpuh seperti itu nah tapi ada sebagian yang bukan merusak sel saraf tapi bertugas memperbaikkan diri masuk ke jahitrek replikasi setting keluar kesak infeksi orang lain kayak gitu nah kemudian selanjutnya varicella zoster virus nah pertama virusnya ya ini kan airborne sangat infeksius makanya kalau kita kecil dulu ya kadang di kelas kita satu anak terseran air satu kelas bisa kena karena dia airborne kayak gitu pertama kena nodus limfa replikasi disana kemudian viremia pertama setelah viremia pertama infeksi sel lain replikasi disana seken dari viremia seken dari viremia ilangnya sampai ke kulit bikin terseran air tapi dia seringkali tidak benar-benar dikelirkan dari sistem imun kita dia sembunyi disalah laten kalau yang pertama kan tadi penyakitnya tersebut varicella yang laten suatu hari bisa keluar lagi itu sebagai herpes zoster nah yang herpes zoster inilah barang-barang yang latih di saraf reaktivasi keluar kayak gitu nah selanjutnya herpes simplex virus itu mirip itu agak mirip yaudah ujung-ujungnya bisa latih ke saraf kayak gitu reaktivasinya ya sama ngikutin sarafnya kemana kayak gitu oke nah terus ini ada beberapa yang bisa infeksi ke fetus ya ini jadi kalau orang hamil infeksi outcome-nya gimana aja sih satu tentu bisa selamat gak mengapa apa-apa nah tapi kalau yang susceptible yang lentam itu akan terjadi infeksi maternal infection outcome-nya bisa satu fetusnya gak kenapa-kenapa dua fetusnya mati langsung langsung abortus nah atau bisa juga nyebar nyebar dulu bisa lewat viremia kayaknya lewat darah lah ya darah placenta kan koneksi sama darah infeksi placentanya kena lah fetusnya ada virus yang infeksi sel telurnya ya baik kalau sel telurnya aja terinfeksi anak dari situ pasti terinfeksi juga nah ada juga yang nyebar lewat vagina karena vaginanya kena nanti naik ke cervix naik ke amnionnya kena ujiannya fetal infection itu outcome-nya bisa normal abortus atau kelainan konginital nah jadi yaudah ini rota-rotanya mungkin dulu ditubang sempat dibahas ya ada pras placental ada perinatal artinya pas lahiran di dalam sebelum lahiran bayinya gak apa-apa tapi pas lahiran lewat jalan lahir temaklah dia contoh herpes atau HIV gara-gara kelahirannya berdarah-darah nah ada juga pusnatal udah lahir terus kena misal asian HIV-nya atau apa itu namanya gara-gara gitu lah ya nah terus ini HIV ini yang untreated ya itulah kenapa pentingnya kita mengedukasi bahwa HIV itu ada antiretrovirals-nya karena ketika untreated maka at one point dia akan jadi AIDS gimana jalurnya pertama dia infeksi sel imun dulu saya infeksi sel imun dia gejala awal yang banyak orang bilang flu-like symptoms nah habis itu kita berhasil menelpon imun makanya selain itu kita punya antibody kan nah tapi dia kan laten sembunyi di dalam sel T kita DNA-nya gak hilang nah selama berapa tahun ada yang selamat ada yang ada yang AIDS yang paling terkenal lah ya AIDS mati karena infeksi oportunis nah atau ada juga yang virusnya somehow bisa buat kerusakan di CNS-nya ya sebenarnya masih kaitan dengan AIDS-nya seperti itu yaudah ini course dari penyakitnya jadi lama-lama CD4-nya tambah abis ketika CD4-nya abis virusnya lebih banyak ketika virusnya lebih banyak dan CD4-nya abis maka gak ada yang koordinasi sistem imun kita yaudah infeksi oportunis datang mati nah terus ini yang mungkin agak unik ya peran virus dalam kanker nah ketika dalam kanker kok bisa virus di dalam kanker virus kan ada yang DNA-nya bisa menyisip ke DNA kita nah terkadang tempat menyisipnya DNA ini itu unlucky banget bagi kita dia bisa menyisip di depannya protokogen nah jadi gimana apa sih protokogen tumor suppressor gene sebenarnya ini nanti di hematopo ya tapi kita kasih overview sekarang nah di sel kita itu ada gen protokogen basically gen prokanker kenapa? karena dia meningkatkan replikasi menurunkan kontrol terhadap replikasi sel dan ada tumor suppressor gene artinya apa? menghambat mengontrol gimana replikasi gak boleh lepas kendali gimana mengontrol DNA jangan usah kayak gitu nah kalau misalkan virus ini punya sekuen promoter atau suatu sekuen DNA yang bisa meningkatkan transkripsi dari gen setelah si promoter ini nah ketika promoternya ini masuk di depannya ongkogen maka yang terjadi adalah ongkogen ini makin terekspresi ketika ongkogen ini makin terekspresi nah bagian yang pertama pas nanti banyak ada di hemat ongko ya jadi kanker itu perlu two hit hit yang pertama pokoknya jadi kayak dua-duh itu sekedar tumor suppressor nya harus dirusak ongkogen nya harus ditingkatin ekspresi nya pertama ketika ongkogen nya lebih banyak doang tumor suppressor gene nya masih ada maka tetap si repressor gene ini menyelamatkan sel tersebut tapi kadang infeksi virus ini genom virus nya ngisip di tengah-tengah tumor suppressor gene kayak gini kalau dia udah ngisip di tengah-tengah tumor suppressor gene yaudah akhirnya tumor suppressor gene termutasi jadi rusak gak bisa ngejalanin funksinya akhirnya udah ongkogen nya tinggi tumor suppressor gene gak bisa ngelindungi yaudah jadilah kanker ini keseimbangan mana yang menang pada akhirnya nah ini ada beberapa ya jadi kanker itu sebenarnya keseimbangan antara apakah apakah yang menang ongkogen atau tumor suppressor gene ketika tumor suppressor gene tertekan atau ongkogen terlalu tinggi itu akan mendorong anak kanker seperti itu jadi virus ada yang melepas kontrol ada yang meningkatkan ekspresi ongkogen itu ada yang keduanya tapi ini secara umum ini maksudnya tapi rumah virus itu dia melepas kontrol dari P53 ada rumah virus juga kayak hematinis B itu yang meningkatkan pembelahan sel kayak gitu ini contoh HPV ya yaudah karena dia meningkatkan apa itu namanya pertama dia infeksi bisa clearance tapi kadang dia menimbulkan cancer kenapa dia mengikat protein P53 akhirnya P53 jadi usah kerja akhirnya timbulan lesi prakanker lesi prakanker selnya udah gak normal tapi belum invasi keluar dari jaringannya dia disebut sebagai kanker ketika dia udah invasi menembus membran basal nah kayak gini jadi awalnya selnya banyak doang ini udah mulai ganas tapi belum invasif gak liat yang sel yang bawah ini dia udah ganas tapi belum merusak membran basal ketika dia udah merusak membran basal tembus tubuh keluar inilah sebut sebagai kanker ini salah satu caranya ya jadi dia integrasi DNA nya disini udah sekian videonya moga bantu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih